Seorang warga binan kasus tindak bidana terorisme, NAPITER melakukan ikrar setia NKRI di lapas kelas 2B Brebes, Kamisiyat. Diketahui NAPITER tersebut merupakan anggota dari salah satu organisasi yang kini sudah dilarang oleh pemerintah Yanifron Pembela Islam. Wahyudi, 57 tahun, melakukan ikrar setia NKRI di aula lapas kelas 2B Brebes pada Kamisiyat. Prosesi acara berlangsung dengan pembacaan naskah ikrar dan penghormatan bendera merah putih yang disaksikan oleh Forkopimda. Wahyudin ditanggap di Jakarta Timur oleh Densus 88 karena menjadi simpatisan organisasi terlarang Front Pembela Islam atau FPI yang merencanakan aksi pengeboman pabrik miras. Kepala Lapas kelas 2B Brebes, Isnawar. Mengatakan ikrar NKRI dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh haknya selama menjalani hukuman. Wahyudi dihukum karena terlibat dalam aksi radikalisme dan terorisme. Sekarang sudah difonis 3 tahun dan sudah pada masuknya sebenarnya 2 per 3. Jadi ini kita ikrar ini nanti supaya menjadi persyaratan mendapatkan pembebasan persyaratnya. Pak, untuk kasusnya Pak, sudah diulang Pak, ya kan tiba-tiba kasus apa Pak? Kalau saya lihat dari kasusnya, dia simpatisan. Iya, iya. Selama ditahan ia mengikuti pembinaan yang diberikan pihak Lapas, meliputi program deradikalisme, kerohanian, hingga jasmani dan kesenia. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.